Halo selamat sore sahabat network engineer kembali lagi dengan saya Afir pada kali ini saya akan sharing sedikit mengenai implementasi WAV di Sopos SG nah bagi teman-teman yang belum tahu WAV ini apa saya akan jelaskan sedikit WAV ini merupakan proteksi yang digunakan untuk melindungi webserver kita Nah jadi misalkan dari internet biasanya kan webnya kita kan dipublish ke internetnya misalkan WordPressnya kita di-publish ke internet jadi orang-orang di internet itu bisa mengakses ke webnya kita nah kalau misalkan tanpa adanya WAV jadi attacker itu akan langsung menyerang ke servernya Nah kalau adanya WAV ini dia attacker ini dia akan menyerang ke Sopos sehingga server yang ada di bawahnya Sopos ini tetap aman nah kurang lebihnya seperti itu Nah untuk melakukan implementasi WAV teman-teman di sini harus mempunyai license webserver protection Nah kalau misalkan enggak punya gimana Nah kalau enggak punya enggak bisa jadi harus punya license-nya baru fitur itu bisa aktif Nah untuk webserver protection ini biasanya alat RT ya jadi teman-teman bisa beli terpisah dari license yang extreme protection atau yang standard protection Oke sekarang lebih seperti itu untuk gambaran WAVnya Nah sekarang kita lanjut ke bagian konfigurasi Nah teman-teman di sini masuk ke menu webserver nah teman-teman tambahin nih webnya eh apa yang namanya real webservernya maksudnya IP servernya teman-teman yang ngejalanin WordPress tadi itu IPnya berapa tuh misalkan ini namanya saya kasih nama web server web server web server kemudian hostnya di sini teman-teman cari aja ya IPnya berapa kalau misalkan nggak ada ya tinggal ditambah di sini kemudian IP host nah ini berhubung saya udah tambahin tadi saya tinggal cari aja nah ini 172 16 162 nah tipenya teman-teman pilih yang penteks yang http jadi server ini dia itu bawaannya http service yang jalannya http jadi ini saya pilihnya http nah kemudian di sini eh misalkan httpnya ada custom port nah teman-teman bisa rubah di portnya kemudian di sini kita live-nya 300 ya tempatnya 300 Oke biarin aja kita save kemudian setelah web servernya udah ada kita integrasikan dengan rule wafnya kita masuk ke menu rule and policy nah kemudian kita pilih new firewall rule Hai nah untuk melakukan eh firewall buat waf ya teman-teman kan biasanya kan kalau misalkan bikin rule kan langsung di sini ya nah ini biasanya nentuin sourcenya destination dan lain-lain di sini nah untuk menu wafnya ini teman-teman bisa rubah di menu actionnya ini ke protection with web server protection nah kalau misalkan teman-teman punya rule banyak ya bagusnya dikelompokin di bagian sini cuman karena ini lagi ngetes ya jadi satu aja juga nggak apa-apa sih nggak pakai grup gitu nah sini ada template-nya kita nggak perlu pakai template kita mapping disini untuk cross address-nya disini teman-teman pilih IP public eh jadi web server ini mau diakses eh melalui IP public yang mana gitu nah biasanya kan eh nama domainnya kan di pointing ke ini ya ke IP tertentu ya ke IP publik tertentu nah IP itu yang dipilih kalau misalkan teman-teman agak bingung nah teman-teman NS lookup kemudian nama domain teman-teman nah nanti kan keluar IP-nya ya nah IP itu ada di interface mana gitu nah disini pilih IP one-nya yang ada itu publicnya kemudian disini kalau misalkan teman-teman punya certificate teman-teman bisa enable HTTPS nya kemudian pilih certificate nya oke untuk cara import certificate nanti saya bikinin video yang terpisah ya oke nah isi certificate saya ini karena dia kebetulan bukan wildcard kalau misalkan SSL nya teman-teman itu wildcard nanti tinggal di bagian sini dihapus-hapus kemudian dituliskan subdomainnya misalkan demo.network engineer.my.id misalkan domainnya ini ya nah teman-teman pilih plus nah nanti otomatis kebuat disini nah untuk yang defaultnya ini teman-teman bisa dihapus ya kalau misalkan buat ngeproteksi subdomain yang demo tadi yang bawaannya dihapus kemudian disini nah ketika kita checklist HTTPS nya user ini dapat mengakses web network engineer.my.id sama www.network engineer.my.id melalui dua metode yang pertama metode HTTP dan metode kedua menggunakan HTTPS nah agar ke force atau user itu mengaksesnya harus HTTPS teman-teman checklist yang redirect HTTP nah kemudian disini web servernya kita pilih yang tadi kita sudah buat di bagian sini ya web server ya kemudian dipilih kemudian ini biarkan default aja nah ini ya add on ya kalau misalkan teman-teman mau di toning lagi juga bisa disini cuman di bagian ini kita nggak pakai kemudian untuk protection nya nah ini teman-teman harus ini ya harus apa namanya harus cocok-cocokan jadi misalkan webnya teman-teman itu sensitif ya protection nya nanti harus di custom sih nah ini kan banyak nih ada static URL hardening lah dan lain-lain nah kalau misalkan teman-teman webnya sensitif nanti harus di toning di bagian sininya oke kemudian intrusion prevention IPS nya kita pakai eh wantulan ya traffic shaping jadi buat limiter kalau misalkan teman-teman perlu bandwidth khusus kesini bisa di aplikasiin kalau nggak juga nggak apa-apa kemudian kita save disini oh iya sorry roll namenya belum kita buat oke kemudian save oke disini sudah ada ya roll yang gambar koper nah ini dia menandakan kalau roll ini tuh tipenya waf dia oke kemudian kita akses network engineer .myid nah ini oke ini ya nah kemudian gimana untuk log nya nah log nya bisa teman-teman lihat disini nih di log viewer web server kemudian ke bagian web server protection nah disini akan ada muncul siapa aja nih yang akses ke web server kita nah kita warni dari IP berapa aja nah kurang lebih untuk demo web server protection nya kurang lebih seperti ini next jika misalkan teman-teman ada pertanyaan atau masih kurang jelas teman-teman bisa tanyain di kolom komentar oke sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih